Malam pemisah menjelang perayaan Imlek, hiasan lampu lampion penuhi jalan gang masuk ke vihara. Sejumlah vihara di Kabupaten Cianjur, pemisah sudah siap digunakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan patung Dewa Dewi dan patung Buddha pun sudah nampak rapi dan bersih. Seperti inilah suasana di sebuah vihara Tridharma di Desa Sorokpan dan Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, nampak hiasan lampu lampu lampion sudah memenuhi dan menghiasi di sepanjang lorong-lorong jalan masuk ke vihara. Lampu-lampu lampion tersebut tiap tahunnya dipasang di lingkungan lorong gang pemukiman warga di lingkungan vihara. Para pengurus pun saat ini sedang melakukan persiapan akhir perayaan Imlek di vihara. Sehingga nampak seluruh patung Dewa Dewi serta patung Buddha terlihat sudah rapi dan bersih. Hal tersebut dilakukan dalam menyambut datangnya Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 5 Februari mendatang. Sementara menurut Ketua Majelis Vihara Jemaat yang akan beribadah dalam perayaan Tahun Baru Imlek di vihara Tridharma ini, sekitar 200 orang, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Oh iya, itu lampion kami melaksanakan setiap tahun, itu daripada donatur-donatur kami di Cianjur dan sekitarnya untuk melaksanakan pemasangan lampion semuanya. Ada berapa jemaah nanti yang akan mengikuti perayaan Imlek di sini Pak? Diperkirakan 150 sampai 200 orang. Kemungkinan tahun ini akan semakin bertambah, karena keyakinan-keyakinan mereka sudah semakin bertambah, perkembangannya kita lihat sudah semakin lanjut. Kegiatan persiapan perayaan ini merupakan tahap awal dan rangkaian kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek akan berakhir pada tanggal 22 Februari, yakni kegiatan Cap Gome. Sementara untuk lampion-lampion yang dipasang di Loronggang merupakan lampion dari seluruh para donatur pihara yang dipasang di jalan setiap satu tahun sekali.